Intro Pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim dan Fadrullah atau De'Fad di hari terakhir masa pendaftaran resmi mendaftar ke KIP Aceh Kedatangan Mualim dan De'Fad didampingi oleh sejumlah pengurus partai politik pengusung relawan dan simpatisan Diterima oleh Komisioner KIP Aceh Mualim, De'Fad terlihat sumringah dan kompak menggunakan kemeja berwarna biru muda Usai memberikan berkas pendaftaran di hadapan Komisioner KIP dan penduduknya Mualim berharap agar pada pilkada ini dirinya dan De'Fad bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat Aceh Mualim juga berjanji akan fokus pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh Maju dengan koalisi besar bersama Parpol Demokrat Partai P3 PKS Partai PKB Partai Umat Partai PNA Partai PDIP Partai Garuda Pasangan ini menargetkan kemenangan 72% pada pilkada November mendatang Untuk sama-sama kita mencaptar pada hari yang berakhir ini Insya Allah kita menang Insya Allah kita kerjasama Kerjasama Mohon doa restu support kepada kami Akan kita bangun Aceh sama-sama Kita melihat Aceh pada polisi beberapa kurun ini cukup menyedihkan Karena Kita lihat Dengan berbagai Macam Kekurangan Di Aceh Terbaik sekali Para kita semua adalah kita Sadari atau tidak Yang bahwa Aceh adalah Kalau dikatakan Profisi kemiskinan Ya sah-sah saja Maka oleh sebab itu Jika kita pilih nanti Insya Allah kita akan bangun Pengangguran Semaksimal mungkin Akan kita dikankan Mudah-mudahan dengan kerjasama Antara kita dan pusat Dan juga Dari luar dan dalam negeri Untuk bangun aja Dan mereka sudah siap Mari kita sama-sama Untuk mengerajah kemasa depan Yang lebih Bagus Lebih Terarah Dan lebih Komperensi Ini Hajar kami Ini cita-cita kita kami Insya Allah Kita yakin Bahwa Kita akan Membangun Aceh Kampung-mimpin Aceh Dengan cerita Kita akan Tenang Sementara Anggota Komisioner KIP Aceh Muhammad Sayuni Mengatakan Hingga hari terakhir Jadwal pendaftaran Kandidat Gubernur Aceh Yang akan maju Pada Pilgub nanti Baru dua pasangan Calon yang mendaftar Selanjutnya Sayuni mengatakan Semua berkas yang diterima KIP Aceh Akan diperiksa Kelengkapan berkas Administrasi Bagi pasangan Yang dinyatakan lengkap Akan melanjutkan Ketahapan berikutnya Seperti tes kesehatan Dan uji mampu Membaca Al-Quran Yang direncanakan Akan berlangsung Pada bulan September Tanggal 29 Hari ini adalah Hal terakhir Jadi mulai dari pagi Ada dua pasangan calon Yang mendaftar Kegi Aceh Sebagai pasangan calon Kewakil 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 Aceh Untuk kemilihan Tahun 2024 Sesuai dengan syarat Yang diatur dalam Jumnis Kewakil Aceh Dan dalam kanun Itu 15 persen Akunumasi Baik suara Apunumasi suara Akunumasi kursi Kita berpedokan Persentase 15 persen Dari Banda Aceh Lala Nurmala Melaporkan Untuk Puja TV Aceh